Intro Rombongan yang dipimpin langsung oleh Irjen Polisi Purnawirawan Y.J. Mende SHM HUM disambut oleh Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia dan Wakapolres Karimun Kompol Agung Gima Sunarya beserta seluruh perwira di Ruang Rupa Tama Mapolres Karimun selesai melaksanakan kegiatan kunker sekaligus sambang lusa di wilayah perairan Karimun Anak pada Rabu 29 Agustus 2018 selesai melaksanakan kegiatan Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Y.J. Mende SHM HUM menjelaskan bahwa sebagaimana dengan kegiatan rutin Kompolnas sebagai salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam tugas-tugas tahunan kegiatan rutin Kompolnas sebagai salah satu kegiatan yang harus kita laksanakan dalam tugas-tugas tahunan melakukan supervisi pulau-pulau terluar di negara Republik Malaysia jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di Karimun ini ada beberapa tempat yang menjadi pulau terluar antara lain di Karimun Anak karena itu kami dari Kompolnas melakukan supervisi ke sana dalam rangka sejauh mana pengamanan pulau-pulau terluar ini oleh Polri Kunkor Kompolnas sendiri tertuang sesuai dengan peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dari hasil peninjauan di wilayah hukum perbatasan nantinya akan disampaikan kepada Presiden melalui mekanisme yang diatur oleh pimpinan Polri sebagai bahan untuk masukan serta pertimbangan ke depannya dalam membangun kepolisian di wilayah hukum perbatasan Tim Deputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau